Intro Selamat pagi Pra NITESEN Semoga kita berada salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Kalau dukungan Kepada Prabu Gibran Aman-aman aja Masa Satpol PP Sudah mendirikan deklarasi itu Tak dianggap langgar Etik katanya Ini kan lucu Astaga Jadi saya kira Kalau siapapun sekarang ini Baik apapun ASN Dukung deklarasi Prabu Gibran Mereka tidak akan ditindak Bahkan tidak akan dipecat mereka Buktikan aja mereka Kenapa ini Satpol PP sudah jelas-jelas mereka Melanggar kode etik Sudah tidak netral Dan sebagainya Malah dianggap Tidak melanggar etik Gimana Ini istana yang memberikan Respon seperti itu Begitu Begitu ngerinya hari ini Bahkan satu sisi Mengatakan istana sebut Satpol PP Garut Yang dukung Gibran Tak langgar etik Katanya Dari pucuk Dari pucuk sehingga Hingga ranting Sampai daun Bahkan sampai akar Tiap hari ada saja Sampahnya berserakahan Katanya Presiden Jokowi Percuma Kuar-kuar netral Orang dekatnya saja Kayak begini Gimana begitu kan Sudah kebaca Kalau belain-belain Kayak bebas saja Tidak ada aturan Tapi kalau belain Paslon lain Langsung dicari-cari Dikejar-kejar Sampai ke bumi Sudah ya Sudah diwakili samsul Katanya Istana boneka Ini banyak sekali Komentar-komentar Dari netizen Sayang seribu Sayang Saya menganggap Begini Apa yang kemudian Dilakukan oleh Deklarasi Satpol PP Sudah melanggar Kode etik Seharusnya mereka Dipecat mereka Karena sudah terang-terangan Melanggar Sudah terang-terangan Mendeklarasikan Sebagai salah satu calon Capres-cawapres mereka Jadi artinya apa Artinya selama ini Kalau kita hukum Dilakukan seperti ini terus Kapan memaju bangsa kita Pak Jokowi sudah mengatakan Ingat Hati-hati Cara memilih pemimpin Harus netral TNI Poli Harus netral semuanya Apalagi ASN Walaupun bukan ASN Tapi pada kenyataannya Dia masih Ada keterikatan Kontrak Masih keterikatan kerja Dengan Satpol PP Di situ Jadi Masyarakat Indonesia Mau nonton apa ini Baiklah ragadi Agar tidak terkesan Sewenang-wenang Pihak istana Ini bersuara Mari kita Tanya pendapat masyarakat Apakah Satpol PP Yang digaji dari Uang negara Melakukan deklarasi Dungan kepada Gibran Sebagai cowok presi Yang melanggar Kode etik atau tidak Ternyata Sudah membuat polling Pelanggaran etik Pelanggaran etik Etik Jadi Sayang seribu sayang Hari ini Masih dipertontonkan Seperti itu Cara-cara mereka Dipertontonkan Jadi Saya menganggap Bahwa apapun Yang dilakukan oleh mereka Mau deklarasi apapun ASN ini ASN itu Bebas mereka Tenang-tenang saja mereka Tidak akan pernah ditindak Hukum untuk mereka Kok begitu Dan sekarang Sudah ketar-ketir mereka Sayang seribu sayang Istana Karena tak berhak Memberi penilaian Ini tugas bawaslu Moldoko tampaknya Tidak paham Itu dan sesungguhnya Dan sungguh memalukan Katanya begitu Benar juga Satu sisi Hal ini kan Bawaslu Yang memberikan tindakan itu Bisa saja Nanti dipidana Ya kan Kalau seperti itu Bisa dipidana Dalam artian bahwa Karena sudah jelas-jelas Pendukung mereka Berada di tubuh itu Jadi Banyak sekali Pro dan kontra Tapi saya yakin Dan saya yakin-yakinnya Apapun yang dilakukan mereka Tidak begitu Ditindak Endingnya Tidak ada Pelanggaran Istana sebut Satpol PP Garut yang dukung Gibran Tak langgar etik Kepala Kantor Staf Kepresiden Moldoko Mengatakan Tidak ada pelanggaran Dari pernyataan Dukungan Satuan Polisi Pamong Peraja Satpol PP Di Kabupaten Garut Jawa Barat Kepada calon Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka Moldoko Mengatakan Satpol PP Bisa saja Yang mencari Keadilan Bukan hanya Kepada Gibran Tapi juga Calon lain Moldoko Juga mengatakan Secara pribadi Dia cukup Prihatin Dengan kondisi Satpol PP Sebab seharusnya Tidak Terakomodasi Baik melalui Pendekatan Ya Aperatur Sipil Negara SN Maupun Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kereja P3K Ia mengatakan Telah mendapatkan Keluhan langsung Dari Satpol PP Saat berada Di suara Suatu acara Menurut saya Tidak melanggar Etik Ini sebuah Organisasi Yang belum Terakui secara Baik Belum mendapatkan Posisi yang jelas Posisi di ASN itu Maka ya wajar Mereka bisa Menyampaikan Kepada siapapun Ini gimana Coba bayangkan Begitu kan Karena bukan ASN Lalu kemudian Dianggap Ya biasa Begitu kan Karena bukan ASN Karena ini P3K Begitu Yang kemudian Ngomong Mendeklarasikan Disitu Tidak ada Kode etik Ketanya Coba bayangkan Ada P3K Misalnya Mendukung Anies Baswe Dan mendeklarasikan Itu Wah ini Sudah ditindak Begitu kan Bawaslu sudah Menyelidiki Jadi Ada kerancuan Cara berpikir Mereka Sehingga Demokrasi hari ini Semuanya masuk Angin mereka Semuanya masuk Angin Sana sini Masuk angin Ini negara demokrasi Kalau negara demokrasi Sudah seperti ini Hukum Dijadikan Sebagai Alat Sebagai Kontrol oleh Penguasa Bukan Penguasa Yang dikontrol oleh Hukum Akibatnya Seperti ini Pada Hanya Ini bukan Etika Ini bukan Pelanggaran Dan sebagainya Baru-baru ini Beredar Video di media sosial Yang memperlihatkan Sejumlah orang Diduga Anggota Satpol PP Garut Menyatakan Dukungan Kepada Gibran Cawapres Nomor Uru 2 Satpol PP Keputaten Garut Tengah Memeriksa Pembuat video Dan para Anggota Instruksi Institusi Yang tampil Dalam video Dukungan Kepada Putra Sulung Presiden Jokowi Dodo Itu Saat ini Kaitan dengan video tersebut Sedang kami proses Dengan ya Provot Satpol PP Garut Ya Kata Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Jadi Menurut saya pribadi Mending pecat aja Mereka Begitu kan Ya Karena Ini bukan ASN Begitu kan Ya Bukan ASN Ya Hanya P3K Seharusnya kan Sama mereka Begitu kan Punya Berada Dinaungan Satpol PP Disitu Begitu Jadi Ada kerancuan Kerancuan mereka Kalau memang Ini tidak tindak Wah jelas mereka Begitu kan Kalau diberikan Sanksi hanya Discross Misalnya Wah ini Ini apa Begitu kan Ya Seharusnya mereka Dipecat hari ini Begitu kan Biar memberikan Efek jerak Kepada siapapun Sebagai seorang Satpol PP Nitralitas Disitu Begitu kan Ya Jadi Pak Jokowi Itu sudah Mengingatkan Beberapa kali Begitu kan Tapi ya Seolah-olah Seolah-olah Ingatan Apa Peringatan-peringatan Itu kepada Ya Apa Orang-orang ASN Orang-orang Yang kemudian Mendukung Anies Baswedan Dan Caimin Atau siapa Coba ini dilakukan Oleh Teman-teman Atau pendukung-pendukung Anies Baswedan Atau relawan ganjar Wah Ini sudah digoreng Habis-habisan mereka Begitu kan Sayang seribu Sayang Begitu Banyak sekali Banyak sekali Muncul spekulasi Itu Begitu ya Tapi pada Kenyataan Masyarakat Indonesia Yang menilai Ini semua Begitu kan Biarlah masyarakat Yang menilai Begitu kan Ya Apakah ini yang Salah Atau siapa Yang salah Mungkin itu Yang kami sampaikan Yang tonton terus Channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam peran netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di-subscribe Di Youtube Hodari Podcast Rakyat ini